Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Pemirsa pada video Kali ini Alhamdulillah kita akan membahas Kita akan membahas Sebuah Fatwa atau bukan ya pendapat Katanya Menurut dia mengharamkan Catur Dan beliau mengutip katanya dari Madhab Hanafi Nah kita mau tahu dong Secara detail Secara terinci benar gak sih Bahwa catur itu Adalah Diharamkan Kita cek dari kitab ya Yaitu Mausu'ah Al-Fikhi Al-Islami yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili Jadi mausu'ah Al-Fikhi Al-Islami Wa Qodoya Mu'asiroh Ini ada Pada Jus 3 Halaman 564 Kita cek di kitab Ini kitabnya Ya Mausu'ah Al-Fikhi Al-Islami Wa'l Qodoya Al-Mu'asiroh Al-Fikhi Al-Islami Ya ini adalah lengkap Ya Ini pada Jus 3 Kita bisa lihat bahwa Kalau berpendapat tentang masalah agama Jangan asal jeplak Jangan asal ngomong Kita harus merucu Ya Jangan asal ngomong Karena Kalau sudah bilang haram Halal nih Weh ngeri Konsekuensinya adalah Bahwa Apa yang kita Lihat itu Ya Segala macam Itu nanti Konsekuensinya Berat Ya Jadi Kita lihat secara detail Bahwa di halaman 564 Ya Assyatranju Assyatranju itu adalah Catur Ya Diharamkan Indal Jumhuri Wairushafi'iyah Jadi Catur itu Memang diharamkan Ya Menurut Ulama Ya Mayoritas ulama Ya Jumhur Mayoritas ulama Selain Syafi'iyah Selain Madhab Syafi'i Jadi Madhab Hambali Madhab Maliki Madhab Hanafi Mengharamkan Catur Ya Kecuali Madhab Syafi'i Di ini Kita bisa lihat Secara detail Ya Bahwa Madhab Syafi'i Mengatakan Yukrohu Alla'bu Bisyatranji Dimakruhkan Dimakruhkan Bermain Catur Li'annahu Labun Layantafi'ubihi Fi'amrid Dini Karena itu adalah Permainan Yang tidak Bermanfaat Bagi Urusan Agama Tetapi Tidak Mengharamkan Madhab Syafi'i Hanya Mengatakan Itu adalah Makruh Makruh Itu adalah Dibenci Dan tidak ada Keperluan Kepentingan Yang Kemudian Membutuhkan Atau Permain catur Itu Maka Meninggalkan Permainan Catur Itu adalah Lebih Utama Walayuharramu Dan tidaklah Haram Li'annahu Karena menurut Madhab Syafi'i Permainan Apa namanya Tidak Haramka Tidak Keharaman Ini Itu Ruwi'a Allah Abu Bihi Ada Beberapa Permainan Ini Diriwayatkan Dari Beberapa Sahabat Karena Jadi Kalau Dikatakan Tidak Haram Ini Disandarkan Ada Beberapa Riwayat Dari Sahabat Disini Disebutkan Ibnu Abbas Ibnu Zuber Abu Hurairah Was Sa'id bin Musayyib Ya Radiallahu Anhum Mereka ini Diambil Dari Dari Sini Apa Karena Tidak Tertulis Ya Atau Tidak Tercantum Nasun Bitahrimihi Nas Nas itu Adalah Dalil Dari Quran Dan Hadis Dengan Yang Dalil Itu Mengharamkan Catur Jadi Tidak Ada Nas Atau Dalil Dari Quran Dan Hadis Yang Mengharamkan Catur Ataupun Yang Makna Walaupun Namanya Bukan Catur Tapi Yang Mirip Itu Mengidentifikasi Permainan Catur Tidak Ada Yang Mengharamkannya Artinya Secara Detail Catur Itu Haram Tidak Pernah Kita Temukan Di Quran Atau Hadis Dan Juga Misalnya Permainan Yang Mengarah Itu Adalah Catur Walaupun Tidak Secara Lugas Juga Tidak Ada Yang Mengharamkannya Wal Aslu Fil Asyai Al Ibah Hatu Dan Asal Mula Atau Fondasi Dari Segala Sesuatu Adalah Al Ibah Artinya Adalah Boleh Mubah Jadi Hukum Asal Dari Segala Sesuatu Itu Adalah Mubah Kecuali Nanti Ada Yang Mengharamkannya Ya Itu Kalau Sesuatu Yang Diluar Ibadah Apa Saja Diluar Ibadah Itu Hukum Asalnya Adalah Mubah Boleh Kecuali Nanti Ada Dalil Yang Mengharamkannya Maka Dia Nanti Jadi Haram Jadi Secara Luas Secara Global Asal Mulanya Adalah Hukum Ya Boleh Nah Itu Pemir Saya Dan Dikatakan Di Dalam Catur Itu Ada Tashid Tashid Itu Dari Kata Syahada Syahada Yushakhidu Artinya Apa Ta'am Mugfi Tafkir Jadi Di Dalam Catur Itu Ada Kedalaman Berpikir Dan Juga Ada Mengasah Kecerdasan Daripada Pemahaman Karena Kita Bermain Strategi Di Catur Itu Itu Salah Salah Satu Yang Kemudian Mahdab Syafi Tidak Mengharamkan Karena Masih Ada Satu Apa Namanya Alasan Yaitu Bagaimana Mendayagunakan Otak Bagaimana Menggunakan Pikiran Supaya Bermain Itu Bisa Menang Dan Disitu Ada Latihan Latihan Untuk Pikiran Disitu Katakan Tapi Kita Lanjutkan Akan Tetapi Kalau Ada Taruhannya Aud Ini Adalah Sesuatu Yang Ditaruh Apa Dipertaruhkan Ada Taruhannya Meskipun Itu Dari Dua Sisi Atau Dari Satu Sisi Saja Dari Dua Pemain Dua 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 Bertaruh Atau Cuma Satu Orang Yang Bertaruh Kalau Dia Kalah Silahkan Ambil Walaupun Yang Satunya Tidak Usah Menaruh Atau Tidak Usah Taruhan Tidak Apa Kamu Tidak Taruhan Aku Kalau Aku Kalah Ambil Ini Itu Berupa Harta Berupa Harta Sebagaimana Desebutkan oleh Profesor Dr. Wahbazua Ini Di Awal Pembahasan Tentang Allah Mantab Syafi'i Memberi Hukum Apa Makruh Makruh Itu Dibenci Itu Kita Lihat Secara Luas Lagi Di Halaman 567 Masih Di Jilid Yang Sama Jadi Kalau Kita Melihat Kenapa Madhab Syafi'i Apa Si Kriteria Yang Boleh Dan Yang Diharamkan Dari Beberapa Hal Ya Madhab Syafi'i Ya Permainan Atau Dan Segala Macamnya Al-Zobit Al-Mumayyiz Lilahu Awal La'bi Indah Syafi'i Ya Jadi Kriteria Yang Membedakan Atau Yang Menjadi Ciri Khas Madhab Syafi'i Dalam Hal Permainan Misalnya Dan Segala Macam Ini Kita Nanti Bahas Misalnya Catur Ya Secara Umum Segala Permainan Segala Sesuatu Yang Itu Tidak Meninggalkan Pengaruh Yang Bermanfaat Itu Mubah Artinya Gak ada Gak ada Manfaatnya Ya Pengaruh Yang Bermanfaat Apa Itu Mubah Tetapi Setiap Atau Segala Sesuatu Yang Kemudian Membekas Atau Memberikan Pengaruh Yang Berbahaya Maka Menjadi Haram Ya Maka Menjadi Menjadi Haram Kita Lihat Dan Perbedaan Yang Mendasar Dalam Membedakan Antara Permainan Permainan Menurut Madhab Syafi'i Ini Kita Lihat Secara Tuntas Sesungguhnya Apa Yang Ber Berada Pada Tashgili Dini Tashgili Itu Bagaimana Menyibukkan Otak Pikiran Dan Menggerakkan Pikiran Seperti Catur Maka Hukumnya Makro Dan Setiap Yang Kemudian Hanya Berdasarkan Musodafah Kebetulan Yaitu Kocok Dadu Dan Tidak Membuat Orang Berpikir Menutup Al Hajbu Menutup Berpikir Karena Yang bermain Kocok Dadu Itu Tidak Tidak Mengisyaratkan Orang Untuk Berpikir Hanya Berdasarkan Keberuntungan Musodafah Kebetulan Itu Seperti Anardi Fahuah Haram Anardi Ini Kita Kalau Lihat Berasal Dari Persia Dari Sekitar Daerah Irak Sana Itu Kalau Indonesia Mungkin Jarang Jarang Kalau Bahasa Inggrisnya Adalah Back Gamen Back Gamen Itu Permainan Nanti Ada Meja Ada Sekitiga Sekitiganya Itu Nanti ada Bulat Bulat Tidak 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 Berdasarkan Kocokan Dadu Ini Tidak Mikir Hanya Berdasarkan Keberuntungan Maka Itu Haram Dan Kita Bisa Melihat Disini Landasan Dari Madhaf Madhaf Shafi'i Bahwa Catur Itu Adalah Makruh Karena Ada Olahraga Untuk Otak Riyadh Batun Lidhi Catur Itu Tidak ada Olahraga Olahraganya Tidak ada Gerak-gerak Badannya Bukan Olahraga Tetapi Disini Madhaf Shafi'i Sendiri Mengatakan Bahwa Catur Itu Olahraga Untuk Otak Riyadh Itu Adalah Latihan Berulang Yaitu Olahraga Olahraga Riyadh Fain Akan Tetapi Jika Kewajiban Kewajiban Agama Itu Menjadi Lalai Tertinggal Menjadi Lepas Mencatur Dari Pagi Sampai Pagi Lagi Tidak Solat Tidak 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 Kewajiban Kewajiban Agama Itu Menjadi Lepas Atau Lalai Maka Hukumnya Adalah Haram Jadi Dalam Matab Shafi'i Tadi Asal Mula Hukum Catur Adalah Makruh Kalau Pakai Yang pertama Kalau Pakai Taruhan Ya Meskipun Ada satu Pemain Sajat Yang Pasang Taruhan Atau Dua-duanya Pasang Taruhan Dan Yang Menang Mengambil Taruhan Tersebut Dari Yang Kalah Itu Menjadi Haram Yang Kedua Jika Bermain Catur Kemudian Ya Ini Meninggalkan Kewajiban Kewajiban Dalam Hal Agama Maka Menjadi Haram Selama Tidak Masuk Dalam Dua Hal Tadi Yaitu Tidak Pagai Taruhan Dan Tidak Meninggalkan Ibadah Dalam Hal Urusan Agama Maka Makro Hukumnya Nah Para Pemirsa Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Mantap Syafi'i Mengisyaratkan Dua Tadi Untuk Menjadi Haram Tapi Kalau Tidak Ada Dua Hal Tadi Maka Bisa Menjadi Makro Nah Kita Lihat Konteksnya Dalam Berpendapat Dalam Hal Agama Harus Lihat Yang Namanya Waki'i Waki'i Itu Realitas Waki'i Itu Realitas Dalam Kehidupan Sehari-hari Kalau kita berbicara Tentang Catur Catur Ini Bahkan Sekarang Di sekolah-sekolah Sudah jadi Ekstrakulikuler Ekstrakulikuler Dan Dilombakan Secara Internasional Kalau Kalau Itu Kemudian Dianggap Pada Konteksnya Adalah Ketika Para Ulama Mengatakan Haram Karena Memang Pernah Ada Dalam Sejarahnya Ketika Kau Muslim Menyebarkan Islam Sampai Keseluruh Penjuruh Dunia Dan Bersentuhan Dengan Catur Yang Itu Dari India Itu Ketika Tidak Tujuh Perang Catur Itu Menjadi Favorit Betul Bahkan Semua Orang Itu Keranjingan Masalah Catur Istilahnya Kalau Sekarang Itu Game Online Jadi Semua Masyarakat Main Game Online Kalau Sekarang Kalau Dulu Catur Maka Kemudian Ada Fatwa-fatwa Yang Bener-bener Ini Wabah Bener Orang Semuanya Main Catur Maka Kita Lihat Konteksnya Realitasnya Bisa Jadi Sebabkan Itu Menjadi Haram Karena Mem Syafi Tidak Tidak Mengharamkan Karena Dia Mengisyaratkan Untuk Menjadi Haram Tadi Yang Dua Hal Yang Sudah Kita Sebut Tadi Nah Para Pemirsa Kalau Kemudian Di saat Ini Catur Bahkan Menjadi Olahraga Yang Diperlembangkan Di tingkat Nasional Bahkan Catur Bisa Jadi Ekstra Kulikuler Di Sekolah Dan Itu Dijadikan Waktu Khususus Untuk Belajar Catur Tidak Mengganggu Kegiatan Sholat Nah Ini Maka Yang Kita Ambil Dari Hukum Fikir Tadi Tetap Makro Saja Tidak Apa-apa Kan Makro Saja Jadi Para Pemirsa Yang Memuliakan Allah Kita Bisa Ambil Beberapa Poin Disini Bahwa Sejatinya Jika Seorang Berpendapat Nama Salagama Harus Melihat Konteks Tapi Disini Ada Satu Mahdab Shafi'i Yang Mengatakan Makro Dan Kalau Tercapai Dua Syarat Yaitu Memakai Taruhan Dan Juga Lepas Atau Diluar Kontrol Sehingga Melupakan Atau Lalai Dalam Masalah Ibadah Keagamaan Kegiatan Keagamaan Maka Bisa Menjadi Haram Dan Diluar Itu Maka Kita Harus Berhati-hati Mengambil Pendapat Dan Fatwa Atau Apa ya Omongan Orang Yang Kemudian Melihat Katanya Itu Seperti Ini Padahal Kalau Kita Cek Di Kitabnya Kitab Kumpulan Jadi Mausuhah Fikir Islami Ini Itu Lengkap Dari Empat Mahdab Disajikan Semuanya Demi Keilmiahan Demi Kebenaran Dalam Hal Intelektualitas Dalam Hal Kebenaran Dalam Hal Ilmu Pengetahuan Maka Ada Satu Madab Yaitu Madab Syafi'i Yang Memakruhkan Menganggap Catur Itu Adalah Makruh Yang Tiga Lain Tidak Saya Bahas Karena Memang Haram Disini Pun Tidak Dibahas Secara Tuntas Tetapi Lebih Fokus Bagaimana Madab Syafi'i Menganggap Hal Tersebut Adalah Makruh Kalau Kita Lihat Seperti Itu Maka Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Ibroh Mengambil Hikmah Dari Ini Semua Cek Kita Validasi Kerujukan Kitab Sehingga Kita Bisa Menjadi Lebih Enak Bisa Menjadi Lebih Nyaman Bisa Menjadi Lebih Tenang Oke Para Pemirsa Kesempatan Lain Kita Akan Lanjutkan Sampai Disini Dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tulis Komentarmu Pendapatmu Kalau Tidak Setuju Dengan Video Ini Ataupun Setuju Kita Bisa Melanjutkan Silaturahmi Persaudaraan Walaupun Hanya Di media Sosial Lewat Channel Youtube Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh